Bersambung kopi, nge-fly sidik-sidik, sedamain loh. Jadi orang tidak senang pengirantenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Bukan saya menguji anak saya mesti soleh. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melapatkan kalimat. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun, nganti Allah ngutus Nabi. Saya bertawar ini, caranya sampai syukur. Saya ini Abu Jahal itu kafir puluhan tahun. Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad, ngelibatkan Jebril, mau demi ngelafat Tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibat Muhammad, Jebril, Mikael, dan beberapa malaikat. Mau ngelilang kekafiran dan ngelafat Tauhid. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Ini anak ngelafat Tauhid itu agak biasa. Sangat biasa itu tidak mencoba di depan umum, terus takzim, dikongkong, nurut. Budak itu nurut. Anak-anak bisa berulang, tidak ada yang nurut. Asuh tidak berulang, tidak? Tengoklah. Sekedar nurut, asuh itu nurut. Sekali-kali, obsesi kamu itu kalimat apa? Tauhid. Ini disebut wajah alaha kalimatan bahakyatan fi akibih. Sifatnya Ibrahim sudah tidak berulang kalimat Tauhid. Diabatnya, ditanamnya dengan anak-anaknya. Itu siri ini harus berhormat dengan anak. Tapi alhamdulillah, bujokuloh saat ini tidak membahas. Tidak ngomong-ngomongnya, mulai mikir. Bisa orang penyinta anak-anaknya, saya kowalat. Tapi saya pikir apa ini? Jadi itu syukur. Kowalat dari anak kita. Kowalat yang mulai dukung satu dua, yang mulai bekerja, guru-guru SD. Gimana? Tidak mau anak kowalat teragis banget. Gua niatnya, gua niat mendukung anak-anak. Tapi mulai saat tanamkan baham, Tidak-tidak, wani anak, apa? Kowalat. bandara aliran sesatalah untuk orang mulai mikir anak itu hubungannya apa coba misalnya buat anak-anak itu mengurunkan kelahan itu ngakui itu anak-anak tidak mau ngelon ibu juhum untuk nikmat terus itu jadi anak itu anak-anak malasannya tetap itu kersananya tetap itu asetnya pengira mulai Nabi Syedah Maryam kenapa jadi wali? Syedah Maryam jadi jadi wali itu karena obsesinya satu jadi Nabi Zakaria jadi Imran Imran, Maryam ini itu Imran Ibu Maryam jadi wali itu gara-gara gusti yang kita ini saya nazarkan khusus untuk mengkhidmai agama engkau Tentu bayangan dia karena jadi kia itu harus lelaki dan harus soleh tapi baruka itu malah ada anak barangnya anak Maryam barangnya anak Maryam menurut kecewa dan itu kan masyur kan ini nazar tulaka mafibat di muharroran fatakobal minna inna kanta sami'ul halim halimu yang menurut kecewa itu dan yang menurut kecewa itu dan dia berkata untuk orang-orang yang ingin anak kecewa itu dan mereka yang menurut kecewa itu dan yang menurut kecewa itu tentu fungsinya itu adalah orang yang menurut kecewa Lanang. Tapi semantan dia tidak lepas putus asa. Sudah lagu. Tidak apa-apa perempuan. Tapi saya ingin perempuan yang tidak tergoda oleh setan. Seanak turun. Ini adalah tentang Maryam dan anak Isa yang akan jadi legenda dalam mengawal agamanya pengheran. Kenapa? Imro'atu Imro'n itu tidak pernah melihat itu anaknya. Tapi Nadler tulaka wafibat ini Muharroran. Ini anak untuk agama. Biasanya ini ngomong Islam dikatakan yang kapitalis. Rumah tanah yang ada di rumah tanah, ngomongan orang awam, orang rasulat, bisa ngomong. Saya sangat berat. Saya sering tidak dikit. Nanti kalau bapak mati ya didoakan terus tetap senang kateha, senang mengajar Qur'an, ya sudah. Tapi buatan hati-hati bahwa sebuah di rumah tanah, buatan biasa. Misalnya di rumah tanahku di rumah pengheran. Misalnya di rumah tanah di rumah tanah, di rumah tanah, mungkin di rumah tanah. Biasanya di rumah tanah, kalau orang tua tanah tidak di rumah tanah, di rumah tanah, di rumah tanah. Teori-teori makhluk itu batal terus. Nah, Qur'an ini mati. Ya, Qur'an ceritakan di sekolah mati. Orang itu tidak mengerti sejarah ini, kenapa Maryam jadi luar biasa. Saya ibu itu mengatakan, ini nadhar tulaka wafibat ini Muharroran. Ini anak untuk tahu. Maksudnya akan mengikmai agama. Saya ibu itu rakyatlah mati anak, itu benar-benar mengikmai awal ini. Saya ibu itu sopoh, menikmai anak. Jadi pengheran saya ibu itu sopoh, saya ingin keluar saya ingin dikhitmai. Tapi untuk itu, tidak ada tuhan itu apa? Tapi, kalau mau balik dengan pengheran, pengheran itu saja. Waras, saya ibu itu. Saya mengerti, kalau anak ini dianggap asetnya agamanya pengeh? Pengheran. Maksudnya, kalau Nabi yang menguji Syed Hasan Hussein, yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sa'iwisi Syedin Ali Kabundur, pemimpin diambil Ali Hasan, Hasan ikhlas jika Anda senten Muawiyah, setimbang tukaran terus akhirnya jadi dinasti Umayyah menguji Syed Hasan tidak meneruskan warisan Syedin Syedin dari di sini, jangan main-main kalian cinta, anak, mari kualat, wangimari, apa? Itu tadi, kalau orang lain Anda hormati karena kalimat Tauhqid, kalimat itu kan ada pada anak Anda, kan? Cuma si alianam, mergohana, mbogot, amu-amuan, kan? Jika Anda hormat orang lain, coba karena apa? Karena dia Muslim. Lama anak Anda Muslim, kan? Berarti statusnya anak plus Islam. Berarti kan disebabkan anak, kan? Ya benar, bapaknya kancam. Yang mana-mana yang saya hormati orang ini, Pak. Aku malah lorok, ya kiai, ya bapak. Akhirnya, bariku hormati, tangan-tangan benar. Statusnya bapak lorok, kiai, ya apa? Bapak. Karena wajah, mangkel. Padahal, nak kiai wajah, dia nggak berat. Mangkel. Ini kan, kodohanya. Itu kan secara psikologi-psikologi yang hukum, mana psikologi-psikologi. Hukum begini apa? Hukum. Faham gitu. Terus, aku lalu sampai iktibar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini harus dibakar, harus saya tahu. Contoh ketiga. Saya yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yaakob berpundut, ketika Yaakob berpundut, ketika Yaakob berpundut, anak-anak itu akan membahas. Kalo nakbudu ilaha kawa ilaha Aba ika ibrahimah Wa ismailah wa ishaqa ilaha Wahidah Kalo nge nyembah kada sesembahannya Leluhur-leluhur kulo Artinya apa? Hubungan mereka Taunya leluhur saya itu pengidola Allah Leluhur saya itu kalimat tauhid Ya sudah perilaku kita ya kan Seperti leluhur saya Jadi orang-orang pikiran mereka ini warisan Ini aset, bapakku dagang Bapakku tidak didegang Leluhur saya itu bapakku melarat Kita terus Mereka niru bapak Nampak terus-terusnya Bapak menggoblot Lu coba kalau alasan Terusnya ngomong sering Terusnya perjuangan di bapak kan Terusnya Bapaknya melarat Terusnya melarat Bapaknya bodoh terusnya Bodoh Bapaknya tau yang LP Terusnya Aneh-aneh Orang-orang juga Bener teori ini Tidak ada Quran Iblas Terus Nabi Yusuf Nabi Yusuf ketika meromosek Kena hubungan dengan orang tuanya gimana Ini gue ini konjok-konjok ini penjara Wattabak tumilata abai Ibrahim Wattabak tumilata abai Ketika Nabi Yusuf ditanya teman-teman penjara Kamu itu siapa? Saya pengikut Agamanya nenek moyangku Leluhurku Itu abai Ibrahim Satrusnya disebut Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya Bapaknya bertauhid Faham ya? Faham ya? Kenangannya Ismail ya Bapaknya Tauhid Ibrahim melihat anaknya Karena ini kader Tauhid Bahasa itu uang Anak itu macam-macam Bapaknya Dua kerajaan Dua aset-aset Bisnis Dan ini saya tidak merasa Paling benar Karena saya tahu ini Dari Bapak saya Dulu Bapak sama saya itu Hormat Anaknya Bapak Paling dihormati Bapak itu saya Karena saya mulai cilik Bapak yakin Aku paling ngalim Ketika aku ngalim Rapatnya orang singgah Ketika pertama lahir Mbah aku ngantikan Sebenarnya putuku Singalim Pas sekolah SD Ketika saya itu SMP semua Kecuali saya Karena Mbah saya dulu Ngantikan Bapaknya Bapaknya Ngantikan Sebenarnya Bahasa sekolah Sebenarnya Singalim Bahasa Ya itu agak Agak merugikan saya Karena ketika aku alim Jadi ngomong Ketika ramalan Mbah-Mbah Waduh Akhirnya kan Nggak diagap spesial Karena Sesuai ramalan Paranopo Leluhur Ya itu Tapi itu Tapi akhirnya itu tadi Saya emang Nggak tahu Rasanya Disentak Babak Dimari Akhirnya saya Tidur Ternyata ketika Babak sebu Ngantikan Aku Mesti mati Yang 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 Begitu Juga Saya Mungkin Nanti Di Anak Saya Yang 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 Sesuatu Yang Mungkin Saya Bisa Yang Bisa Anak Saya Ya Entah Apa Bentuknya Terserah Pengeran Raper Rwaku Marahi Pengeran Terserah Pengeran Malah Repet Tapi Kalau Selewat Ngaji Ini Hubungan Anak Bapak Terserah 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 Selamat Selamat Danya Akhirat Wat Tabi Milata Ibrahim Hanifah Wat Tabah Milata Ibrahim Hanifah Jelas Kita Untuk Syariat Anit Tabi Milata Ibrahim Hanifah Milai Ibrahim Nganggep Anak Aset Tauhid Dispun Wajah Alah Kalimat Tambah